Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Twitter Online Pada video kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan tentang posisi garis Terhadap suatu lingkaran Setelah kemarin kita membahas tentang posisi titik Sekarang kita akan membahas tentang posisi Garis dalam lingkaran Ada tiga kemungkinan posisi Perhatikan ini ada tiga garis merah Yang pertama ini Tidak memotong lingkaran Perhatikan ini tidak memotong Garis yang mana? Yang ini ya Jadi ini tidak memotong Di luar ya Artinya tidak berhubungan sama sekali Yang kedua adalah Memotong lingkaran di satu titik Ini sama saja menyinggung Yang mana kira-kira? Yang ini Ini ya garis ini Ini menyinggung hanya di satu titik saja Berikutnya adalah Memotong lingkaran di dua titik Contohnya yang ini Hanya ada tiga kemungkinan ini Ada lagi ya? Tidak kira-kira Ada ya? Hanya tiga saja Tidak memotong sama sekali Memotong tapi di satu titik saja Atau menyinggung Dan yang kedua Memotong di dua titik Kalau kita harus menggambar Kita repot ya Sedikit-sedikit menggambar Nah bagaimana caranya menentukan Ini tanpa menggambar Maka ada Clownya ya Ada alat ujinya Yaitu nilai diskriminan Alat ujinya adalah ini D Kalau kalian pernah belajar tentang Persamaan kuadrat Maksudnya ingat ya Apa itu diskriminan Diskriminan rumusnya apa ya? D kuadrat Min 4 AC Kenapa bisa muncul ini Pak? Iya karena nanti Persamaan garis ini ya Y sama dengan MX plus N Akan kita substitusikan ke lingkaran Sehingga nanti akan Diperoleh persamaan kuadrat Nah kita cek diskriminannya Kalau diskriminannya kurang dari 0 Berarti dia tidak memotong lingkaran Yang ini Yang ini berarti D nya kurang dari 0 Kalau D nya sama dengan 0 Memotong lingkaran di 1 titik Yang ini berarti Ini berarti D sama dengan 0 Posisi ini Satunya lagi Kalau memotong lingkaran di 2 titik Berarti apa? Diskriminannya lebih dari 0 Ingat ya Kurang dari 0 Tidak memotong Sama dengan 0 Memotong di 1 titik Lebih dari 0 Memotong di 2 titik Kita akan coba Dicontoh soal berikut Perhatikan ini Tentukan posisi garis Ini saya gadis X min Y plus 1 Sama dengan 0 Teratap lingkaran ini dulu Ya Posisi 0,0 Kemudian jika berpotongan Diminta tentukan titik potongnya Jadi kita belum tahu nih Ini berpotongan atau Tidak Pertama Kita ubah posisi garis ini ya Jadi garis ini dirubah menjadi Y sama dengan Garis X min Y Plus 1 Sama dengan 0 Bisa dirubah menjadi apa? Y sama dengan Bisa kita sederhanakan menjadi apa nih? X nya sama satunya Pindah ke kanan ya Sehingga ini menjadi Negative Y sama dengan Negative X min 1 Kalikan negatif 1 semua Diperoleh apa? Y sama dengan X plus 1 Kemudian kita Substitusikan Substitusikan Y sama dengan X plus 1 Ke persamaan yang kanan ini X kuadrat Plus Y kuadrat Sama dengan 25 Berarti Y disini Akan kita ganti dengan X plus 1 Diperoleh apa ini? X kuadrat Plus Y nya kita ganti X plus 1 Kuadrat Sama dengan 25 Sama dengan 25 Kita uraikan yang ini Ini menjadi X kuadrat X plus 1 kuadrat Apa ya? X kuadrat Plus 2X plus 1 Sama dengan 25 Kalau kalian tidak bisa Mengalikan seperti ini Kalikan manual dulu ya X plus 1 Kan X plus 1 Nanti ketemunya ini Kita sederhanakan Jadikan Plus kanan Sama dengan 0 Diperoleh apa ini? X kuadrat Sama X kuadrat Berarti 2X kuadrat Ini plus 2X Plus 1 Kurangnya 25 Sama dengan 0 2X kuadrat Plus 2X 1 kurangnya 25 Negatif 24 ya Sama dengan 0 Nah jadilah persamaan kuadrat Nah inilah yang akan kita cari Diskriminan Masih ingat tadi diskriminan apa? B kuadrat Min 4 AC Ini adalah A Nah ya Ini B Ini C Kita cek diskriminannya D sama dengan Kuadrat Min 4 AC B nya berapa? 2 2 kuadrat Min 4 A nya 2 C nya Berarti negatifnya ikut ya Negatif 24 2 kuadrat berapa? 4 Negatif 4 kali 2 Negatif 8 Negatif 8 kali 24 Jadi positif nanti ya 24 kali 8 Ini 2 3 2 8 16 Tambah 3 19 192 Tambah ya 192 Tambah 4 196 Lihat D nya Positif Negatif Atau sama dengan 0 Nah positif ya Lebih dari 0 Apa artinya ketika D nya lebih dari 0? Jadi Posisi Garis X Min Y Plus 1 Sama dengan 0 Terhadap Lingkaran ini X kuadrat Plus Y kuadrat Sama dengan 25 Bagaimana? Memotong ya Memotong Di 2 titik Kenapa memotong di 2 titik? Karena Diskriminanya lebih dari 0 Sekarang pertanyaannya Dilanjut Jika berpotongan Tentukan titik potongnya Ini kan berpotongan nih Berarti kita disuruh mencari Titik potongnya Bagaimana cara mencari titik potongnya? Perhatikan yang ini Ya Yang ini 2 X kuadrat Plus 2 X Min 24 Sama dengan 0 Kita faktorkan Untuk mencari X nya Pertama kita bagi 2 dulu semua Ini menjadi X kuadrat Plus X Bagi 2 berapa ini? Negatif 2 Sama dengan 0 Kita faktorkan ini Ini X Ini X Cari 2 bilangan Kalau dikalikan negatif 12 Dijumlahkan Ketemunya 1 Siapa dia? Plus 4 Sama Negatif 3 ya Dikadikan kan Negatif 12 Dijumlah 1 Dari sini Diburuhin apa? X sama dengan Negatif 4 ya Ini Diburuhin apa? X sama dengan 3 Ini baru X nya Kita nyari apa? Nyari Y Y nya mana apa? Bisa pakai yang ini juga Y sama dengan X plus 1 kan? Untuk X sama dengan Negatif 4 Maka diperoleh Y sama dengan X plus 1 Berarti Negatif 4 Tambah 1 Berapa ini? Negatif 3 ya Berarti titik potongnya Nanti negatif 4 Komar negatif 3 Berikutnya Untuk X sama dengan 3 Diperoleh Y sama dengan Ingat X nya ini 3 plus 1 ya 3 plus 1 4 Jadi ada 2 titik potong Negatif 4, negatif 3 Dan 3, 4 Jadi Titik potongnya Adalah Negatif 4 Komar negatif 3 Dan 3, 4 Ada 2 ya Seperti itu Bisa tiba-tiba Tentang posisi garis Terhadap Tingkah arah Saya kira cukup ya Kalian biar berlatih Untuk soal-soal berikutnya Saya kira cukup ya Pembahasan tentang posisi Garis terhadap Lingkaran Selamat belajar Selamat mencoba Semoga bisa dibahami Saya haris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh